selamat menikmati 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 oleh karena itu di dalam penelitian ini metode agil cocok digunakan dengan penerapan pada aplikasi berbasis web untuk mempercepat proses pengembangan dan pembaruan aplikasi selanjutnya dalam tujuan penelitian itu yang pertama adalah yang pertama adalah dapat mengetahui tahapan dalam merancang dan mengembangkan aplikasi English Learning ini yang menggunakan metode agil selanjutnya dapat mengetahui peningkatan proses belajar siswa dalam menguasai bahasa Inggris dan yang ketiga dapat mengetahui peningkatan kinerja aplikasi yang menggunakan metode agil selanjutnya terdapat konsep-konsep utama dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada metode agil metode agil ini merupakan model pengembangan software dalam jangka waktu yang pendek untuk di kemudian hari bisa diadaptasi secara cepat dalam mengatasi setiap pembaruan nilai terpenting dari metode agil ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat tepat dan kualitas yang diprediksi itu sangat baik serta memiliki potensi dalam menangani menangani setiap perubahan dengan cepat selanjutnya terdapat e-learning ataupun kelas virtual ini merupakan salah satu bentuk kemanfaatan teknologi yang sangat modern ini tentu manfaatnya dapat meningkatkan peran peserta didik dalam belajar pengajar secara garis sebesarnya yaitu e-learning ini bermanfaat bagi siswa dengan alternatif belajar dibandingkan pembelajaran konvensional ataupun di dalam ruangan para siswa bisa lebih kreatif atau imajinatif dan lebih semangat tentunya jika menggunakan pengajaran dengan metode e-learning ini selanjutnya manfaat bagi guru yaitu bisa mengubah gaya mengajar yang berdampak pada profesionalitas kinerja selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pertama dengan judul pembangun game edukasi pengenalan bahasa inggris sebagai media pembelajaran berbasis multimedia dengan mengangkat permasalahan yaitu media pembelajaran yang digunakan ini masih menggunakan cara manual dan kemampuan para siswa dalam mengingat materi masih lemah selanjutnya terdapat judul pengembangan aplikasi point of sale berbasis android dengan mengangkat permasalahan pendataan produk dan transaksi yang dilakukan oleh manusia memiliki banyak sekali kekurangan dan yang terakhir terdapat pengembangan aplikasi learning berbasis web menggunakan model waterfall dengan mengangkat permasalahan proses pembelajaran yang masih menggunakan cara tradisional seperti menggunakan papan tulis buku ataupun lain-lain yang bisa saja menurunkan atau menghilangkan semangat belajar para siswa selanjutnya di penelitian ini juga mencantumkan mock-up ataupun wireframe dari aplikasi english learning ini yang pertama yaitu ada desain interface aplikasi english learning atau tampilan utamanya terdapat tombol login dan juga tombol register jika mengklik login maka akan diarahkan ke pemilihan login sebagai admin sebagai guru ataupun sebagai siswa jika sudah memilih salah satunya maka akan diarahkan ke form isi username dan password serta tinggal diklik login jika belum memiliki akun maka akan diarahkan ke halaman menu registrasi terlebih dahulu dan harus mengisi data-data yang sudah disediakan jika sudah memiliki akun maka tinggal diklik login dan akan diarahkan ke tampilan beranda aplikasi english learning ini di beranda ini terdapat beberapa menu yang pertama ada pemilihan tingkat kelas yang kedua ada menu materi dan yang selanjutnya ada menu quiz di bagian paling kiri ini terdapat menu informasi akun si pengguna jika pengguna memilih menu materi maka akan diarahkan ke halaman pemaparan materi atau belajar bahasa inggris ini tetapi jika memilih menu quiz maka si pengguna akan diarahkan ke halaman quiz atau halaman evaluasi selanjutnya jika di bagian login tadi memilih user sebagai guru maka akan diarahkan ke halaman dashboard guru tampilan dashboard guru ini kurang lebih seperti ini terdapat beberapa menu salah satunya yaitu menu quiz dan si guru ini bisa mengelola quiz bisa menambah bisa menghapus mengupdate ataupun mengelolanya untuk para siswa selanjutnya jika di bagian login tadi memilih admin maka akan diarahkan ke halaman dashboard admin di halaman ini admin bisa mengelola materi seperti menghapus mengedit ataupun menambah materi untuk dibagikan kepada para pengguna aplikasi English Learning ini dan juga di bagian bawahnya terdapat tombol log out untuk para pengguna jika ingin keluar dari aplikasi tersebut sekian dari presentasi proposal metodologi penelitian saya mohon maaf bila ada salah kata wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati